Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung mulai kewalahan mengelola sampah pasca ditutupnya TPA Sente Desa Pikat Kecamatan Dawan. Kamis tanggal 28 Desember tahun 2023, DLHP kembali melobi masyarakat di Desa Pikat agar diizinkan kembali untuk membuang sampah perkotaan ke TPA Sente. Namun, usulan tersebut ditolak keras oleh warga setempat. Bertempat di kantor perbekel Desa Pikat, Kepala DLHP Klungkung, Nyoman Sidang melakukan koordinasi dengan warga Desa Pikat. Intinya, DLHP menyampaikan harapannya sekaligus meminta izin agar diperbolehkan kembali membuang sampah perkotaan ke TPA Sente pada kisaran bulan Januari-Maret tahun 2024 mendatang. Mengingat selain penyambutan tahun baru, di bulan-bulan tersebut juga ada Hari Raya Galungan, Kuningan, serta Nyepi. Menurut Sidang, sejatinya saat ini pihaknya di DLHP sudah kewalahan mengelola sampah perkotaan. Setiap hari ada 18 truk ditambah 7 mobil pikap sampah perkotaan yang harus ditangani dengan volume mencapai 32 ton. Sedangkan, TOSS Senter hanya sanggup mengelola 11,5 ton sampah perharinya, sehingga masih ada banyak sisa sampah yang tidak bisa dikelola di TOSS Senter. Atas kondisi inilah, Sidang sangat berharap mendapat izin membuang sampah ke TPA Sente lagi. Namun harapan Nyoman Sidang untuk bisa kembali membuang sampah ke TPA Sente mendapat penolakan keras dari warga. Terus warga di sini, bagaimana intinya? Tetap menolaknya. Kalau misalnya dipaksakan oleh pihak PMK, karena itu tanah PMK, masyarakat PMK membuang sampah ke TPA Sente, bagaimana reaksi masyarakat di sini? Ya, artinya kan sudah dilihat, itu sudah overload sekali. Ini sudah khawatir atau? Kembali, kalau Pak Asalkan, buat apa bikin TOSS? Berarti penilaian warga itu TOSS gagal. Nah, kami itu tidak berhak menilai, tidak gagal, tidak sukses kan? Yang jelas di sini sudah, tadi kan dikatakan 20 tahun, sedangkan ini sudah 25 tahun. Mengapa 25? Pak Congura 5 tahun, Pak Chandru 10 tahun, Pak Swirutu 10 tahun, 25 tahun. Pak, kondisi TPSR ini bagaimana Pak? Sudah, sudah tidak di sini. Tidak layak ya? Tidak perlu ya? Tidak perlu. Apalagi pada tanggal 7 Desember tahun 2023 sudah ada surat keputusan bahwa TPA Sente mulai ditutup. Hanya pada hari Rabu dan Sabtu, petugas DLHP diizinkan membuang sampah residu dari perkotaan. Penolakan senada juga disampaikan tokoh masyarakat desa pikat, Ketut Mandia. Menurutnya, kondisi TPA Sente saat ini sudah tidak layak. Sampah menggunung, bahkan sempat meluber hingga ke badan jalan. Parahnya, aroma tak sedap dan juga sisa-sisa pembakaran sampah juga dikhawatirkan menjadi pemicu penyakit infeksi saluran pernapasan akut pada anak-anak. Selaku tokoh masyarakat, dia menilai TPA Sente memang harus ditutup. Sampah di TPA tersebut sudah menggunung, dia berharap pemerintah daerah dapat memaksimalkan TOSS itu. Timurnya juga ada, di sebelah taran itu juga ada yang merupakan. Tahun baru, haria-haria besar keagamaan pasti lonjakan sampah itu sampai 50 persen di kota. Nah, karena dia sedang berbenah, memang kita sedang berbenah, kita mau mengaktifkan alat yang ada, kita mau menambah alat untuk mempercepat pemilahan sehingga sampah itu dari kota yang tidak terbilah, kita bisa bawa ke blok sel untuk menjadi sampah organik. Dari sisi itu, makanya bulan Maret nanti kan numpuk ini, terainan, galungan, kuningan, nyepi kan numpuk ini. Sampah memang luar biasa, dia untuk memohon sebenarnya itu. Meminta izin, bisa diizinkan sebagai perkecualian. Selain risidu hari Sabtu sama Rabu itu, kita berkoordinasi dengan pihak desa. Dia sudah lama berkoordinasi dengan Pak PJ, dengan Pak Kaunnya juga terkait dengan itu. Nah, makanya dia ingin bertemu langsung, belum mampunya Pemda mengolah sampah kota secara maksimal. Walaupun sudah ada tos, karena kita harus berbenah. Karena tos ada bangunan, tapi karena perlu dibutuh dengan alat, sarana, orang. Itu perlu dimantapkan, ditingkatkan, sehingga sampah kota itu dengan sekian ton per hari itu kita bisa lakukan. Mungkin itu yang inti pokok pertemuan hari ini adalah pertemuan koordinasi. Tidak ada maksud apa, tidak ada memutuskan. Tidak berkoordinasi, mohon permakluman agar bisa diizinkan. Tapi masyarakat masih mengacu pada SA 7 Desember 2020.